Intro Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali mari kita bersama-sama belajar sebagian firman Tuhan yang akan saya bacakan dalam Amsal Soleyman 12, ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Dalam ayat ini dikatakan, kalau siapa yang mengatakan kebenaran, dia akan menyatakan yang adil. Bapak-Ibu saudara sekalian, kebenaran yang kita dapat itu yang murni adalah dari firman Tuhan. Mari kita juga belajar dasar untuk kita hidup berhasil itu mempunyai dasar yang benar. Sebagaimana di dalam Masmur 1, ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah torat Tuhan, dan yang merenungkan torat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah dasar yang penting untuk berhasil, yaitu kalau kita itu mempunyai kebenaran itu, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Marilah kita pakai firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, supaya apa yang kita dengar itu yang benar juga. Karena kalau kita berkumpul dengan orang fasik, dan kata-kata mereka yang kita dengar, nanti membuat hidup kita bisa gagal. Terutama gagal dalam hal keselamatan. Nah saudara dikatakan, siapa mengatakan kebenaran? Saudara-saudara kebenaran ini, diperkatakan. Tuhan mengatakan apa yang ada dalam hati, itu keluar ke mulut kita. Jadi kalau ada firman Tuhan dalam hati kita, itu keluar akan kebenaran juga firman Tuhan. Jadi dalam menghadapi masalah, kita itu mempunyai pegangan hidup. Misalnya kita menemui sesuatu yang berat, kita akan mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak benar. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan memaki, atau jangan bersungut-sungut, atau anjuran untuk bersyukur dalam segala keadaan, itu ada dalam firman Tuhan. Nah kalau firman Tuhan itu ada dalam hati kita, itu menjadi dasar hidup kita, maka yang keluar dari mulut kita juga perkara-perkara yang benar. Dan saya yakin kalau kita mengeluarkan perkara yang benar, kita itu juga sepertinya kita itu tidak memihak yang tidak benar. Jadi hidup kita dikatakan bisa adil dalam memutuskan sesuatu, karena punya dasar yang benar. Dikatakan tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak tipu daya yang muncul, baik itu yang tertulis atau yang lisan. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bisa memilah, maka kita berbahaya, bisa terpengaruh oleh kata-kata yang tidak benar. Sebab itu penting apa yang ada dalam kita. Saudara-saudara, kalau di dalam kita itu firman, maka yang keluar juga akan yang benar. Tapi kalau di dalam kita itu kebencian, maka apa yang kita keluar juga nadanya kebencian. Sebab itu Tuhan mengatakan apa yang ada di dalam hatimu, itu akan keluar melalui mulutmu. Marilah kita ingat firman ini, supaya kita tidak mengatakan kata-kata yang salah. Kalau dunia banyak mengatakan yang salah, mereka anggap itu benar, jangan kita mengikuti itu. Karena kita mempunyai pendirian. dasar hidup kita adalah firman Tuhan, Torah Tuhan. Dan itu yang kita perlu renungkan siang dan malam, supaya itu menjadi hayat hidup kita. Nah kalau kita mempunyai hayat hidup yang benar, maka dampak yang keluar pun akan menjadi benar. Nah sebab itu sudah jarang kita bersyukur Tuhan itu membekali hidup kita dengan firman kebenaran. Yang dapat kita pakai dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu surah sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu surah sekalian.